Intro Halo sahabat, assalamualaikum Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia Terima kasih, sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV Tentunya SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Intelligent Film ini menceritakan tentang pembalasan dendam seorang pemuda atas kematian dari orang yang paling berjasa dalam hidupnya Hingga ia harus menyusun rencana besar untuk bisa membongkar sindikat kejahatan yang telah terjadi Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi Langsung saja kita simak Ini dia alur cerita film-film Sambutan dilakukan oleh semua siswa dan siswi dari sekolah dasar Mereka menyambut kedatangan Nandaki Sor, seorang kepala dari perusahaan Fusion Soft Solution Ia memberikan bantuan banyak kepada semua panti asuhan dan panti lainnya berupa alat kesehatan Dan obat-obatan yang diperlukan hingga hal itu membuat semua penghuni panti merasa bahagia Karena bisa tertolong secepatnya Di samping itu juga, ia diminta untuk memberikan sebuah penghargaan kepada seorang siswa berbakat dan pintar dari sekolah tersebut Semua orang bertepuk tangan Saat Teja, anak yang berusia muda maju untuk mendapatkan piala dari Nandaki Sor Beberapa tahun kemudian Teja yang sudah tumbuh menjadi pemuda tampan kini telah sukses Menjadi insinyur seperti yang ia harapkan Bahkan ia menjadi salah satu karyawan di perusahaan Nandaki Sor Pada kesempatannya untuk berpresentasi di depan semua investor dan perusahaan yang hadir Ia meluncurkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan Untuk membantu warga miskin agar hidupnya bisa menjadi lebih sejahtera Teja mendatangi kelompok Yadana dan telah memukul teman satu kantornya Dengan menggunakan penutup wajah Mereka memberi Sementara di tempat lain Pesaing perusahaan Nandaki Sor menginginkan memiliki perusahaan Kisor Dan menggunakan uang yang ada di aplikasi untuk memperkaya diri mereka sendiri Merasa gagal untuk memilikinya karena Nandaki Sor menolak untuk menjual perusahaan tersebut pada mereka Hingga mereka pun berusaha untuk menghubungi Vicky Baydon terkenal di kota mereka Untuk bisa menghancurkan Nandaki Sor sekaligus memiliki perusahaannya Ram Murti yang merupakan seorang hakim telah siap dengan berkas kejahatan Vicky Bay Yang harus tewas di tangan anak buah Vicky Bay dengan peluru menembus tubuhnya Ia mengambil berkas tersebut dan membakarnya Hal itu membuat Vicky Bay merasa senang dan merasa di atas angin Karena kejahatan mereka sudah tidak bisa lagi diadili Lagi-lagi masalah dibuat oleh salah satu rekan kerja Teja Kali ini ia berurusan dengan polisi yang harus membayar denda sebesar 25 ribu rupiah Namun Teja tidak menghiraukannya karena ia tahu itu adalah kesalahan dari rekan kerjanya tersebut Hingga ia membiarkannya menyelesaikan masalahnya sendiri Ia lebih memilih untuk mendekati seorang wanita Yang menarik perhatiannya Tanpa banyak bicara ia langsung mengatakan perasaannya pada wanita tersebut Hingga membuat wanita itu bingung karena ia baru saja tiba dari Amerika Vicky Bay dan kelompoknya pun menerima kerjasama untuk menghancurkan Nandakishor menguasai perusahaannya Ia diminta untuk bisa menekan Nandakishor dan mengambil perusahaannya itu Secepatnya karena mereka mau menguasai semua uang hasil sumbangan para donator dari aplikasi yang telah diciptakan Teja pun kembali bertemu dengan wanita yang menarik hatinya pada saat acara di kantornya Ia terkejut ketika melihat wanita itu datang bersama Nandakishor Melihat Teja ada di dekatnya Nandakishor memperkenalkan wanita yang disukai oleh Teja kepadanya Dan mengatakan kalau wanita itu adalah putrinya bernama Sandia Vicky Bay dan kelompoknya mendatangi Nandakishor dan menekannya untuk menjual perusahaan kepada mereka Ia juga memberikan waktu 10 hari untuk memikirkan hal itu atau mereka akan menghancurkan putri dan istri Nandakishor Mendengar hal itu Nandakishor tidak merasa takut Ia malah menantang akan selalu melindungi perusahaannya Walaupun nyawa menjadi taruhannya Nandakishor pun meminta bantuan pada polisi dan menteri dalam negeri Untuk bisa melindunginya dari Vicky Bay dan juga kelompoknya Namun ia tidak menduga kalau mereka malah meminta Nandakishor mengikuti semua keinginan Vicky Bay Mendengar hal itu Nandakishor menjadi kesal dan pergi meninggalkan mereka Nandakishor menggunakan kekuasaannya Ia bekerja sama dengan Teja menyebar luaskan video ancaman yang diberikan oleh Vicky Bay kepadanya Video yang menyebar itu pun menjadi topik pembicaraan masyarakat Tidak hanya itu mereka pun melihat dari Facebook yang telah diposting oleh Teja Vicky Bay yang melihat berita tentang dirinya pun menjadi marah Dan langsung menghancurkan stasiun TV yang telah menyiarkan berita tentang mereka Mereka pun memukulinya hingga menimbulkan banyak luka karena Teja sama sekali tidak melawan Ia malah meminta maaf pada Vicky Bay dan anak buahnya Teja meminta bantuan kepada teman sekantornya untuk bisa membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan Namun setelah ia mendapatkan perawatan ia malah mendengar berita kalau Nandakishor telah tewas penuh diri Dengan cepat Teja meninggalkan ruangannya dan menuju tempat proses kremasi Di hadapan jenazah Nandakishor ia yakin Nandakishor tidak bunuh diri Dan ia berjanji akan melindungi perusahaan Ia yakin kalau ini adalah pekerjaan dari Vicky Bay Dan menembaki mereka yang ada di tempat itu Ia menghancurkan semuanya bahkan menghabisi semua anak buah Vicky Bay Setelah peluru yang ada di dalam senjata Teja habis Ia harus menghadapi Patel yang merupakan adik dari Vicky Bay Ia menghajarnya hingga Patel tidak berdaya dan menekannya untuk menceritakan kebenaran yang terjadi Pada Nandakishor yang mendendam dan langsung menghabisi Patel Tak lama telpon Patel berbunyi dan Vicky Bay yang menghubunginya Tanpa takut Teja mengatakan ia telah menghabisi Patel Adik laki-laki dari Vicky Bay dan akan mencari keberadaan Vicky Bay melalui kepintarannya Teja menyusun rencana bersama teman-temannya dan juga Sandia Dalam kesempatan ini ia merencanakan untuk menggunakan nama Dharma Bay Ia menginginkan mengambil semua uang yang ada di rekening para rekan Vicky Bay Yang rata-rata merupakan petinggi negara bahkan kontraktor besar Semua orang meretas akun bank milik orang-orang yang pernah bekerja sama dengan Vicky Bay Mereka mengambil uang-uang tersebut dan memindahkannya ke aplikasi pembantu warga miskin Kehebohan pun terjadi Para pejabat tersebut mulai merasa kesal karena tiba-tiba uang dalam rekening mereka hilang Dan dipindahkan oleh Dharma Bay Vicky Bay yang mengetahui hal itu merasa kesal dan mulai merencanakan mencari Dharma Bay Ia mengerahkan anak buahnya untuk mencari di beberapa kota Hingga salah satu kelompoknya terjebak oleh Teja yang berpura-pura menunjukkan tempat Dharma Bay Berdaya menghadapi Teja Kelompok lain milik Vicky Bay pun mengalami kegagalan dan tidak menemukan Dharma Bay Hingga mereka pun mendatangi hacker dari Delhi Namun di pihak Teja yang membaca pergerakan lawan untuk mencari hacker Mulai memperkuat jaringan mereka dan menjebak mereka untuk menangkap orang lain yang diakui sebagai Dharma Bay Mereka menangkap orang yang salah dan membuat Vicky Bay merasa dipermalukan Hingga ia sangat ingin melenyapkan laki-laki tersebut Namun hacker yang dibayar oleh mereka pun memberikan kembali informasi yang benar tentang Dharma Bay Dan mengetahui siapa Dharma Bay sebenarnya Namun dalam pencarian itu mereka malah menemukan bahwa Dharma Bay akan menghabisi anak dari menteri dalam negeri bernama Akas Yang baru saja akan kembali ke India Menteri yang mengetahui hal itu langsung memperketat penjagaan di Bandara Semua pengunjung mendapatkan pemeriksaan Hingga mereka pun merasa aman sampai tidak mengetahui kalau Teja dan teman-temannya menggunakan cara lain Mereka mengegalkan pesawat berhenti di Bandara itu hingga pesawat pun berencana berhenti di Bandara lain Polisi pun semua bergerak menuju Bandara yang terdekat Namun mereka terlambat karena Akas telah dijemput oleh Teja yang menggunakan pakaian polisi Akas dibawa oleh Teja ke sebuah tempat dan ia menghubungi menteri untuk menyiapkan beberapa ekor ular dalam waktu 2 jam Mendengar hal itu menteri menghubungi semua pawang ular yang ia kenal namun tak satupun Yang bisa memberikan bantuan hingga mereka mengambil dari kebun binatang Ular tersebut Mereka pun melacak keberadaannya namun di tengah jalan Van Kateswaro mencegah komisaris untuk bisa menangkap Dharma Bai Dan ia meminta Akas mati di tangan Dharma Bai karena memang ia sangat kejam Ia menceritakan kalau menteri bersama anak buah Vicky Bai menekan Nanda Kisor untuk menanda tangani penyerahan perusahaan Mereka menghabisi anak asuh Nanda Kisor hingga Akas melecehkan Nandini Gadis bisu yang merupakan anak angkat Nanda Kisor Untuk menyelamatkannya Nanda Kisor pun terpaksa menanda tangani surat tersebut Namun setelah menanda tangani surat itu ia malah dihabisi Saat ia tiba ia terlambat karena Nanda Kisor telah meninggal dunia Dan ia melihat Nandini masih bernapas langsung membawanya ke rumah sakit Ia meminta agar Akas tewas di tangan Dharma Bai untuk keadilan Namun semua yang dilakukan oleh Venkateswarau terlambat karena komisaris telah membawa pasuk Merencanakan untuk menghabisi Nandini agar tidak memberikan keterangan di pengadilan nanti Venkateswarau yang diketahui telah membocorkan semuanya pada komisaris Menjadi incaran mereka pertama untuk dihabisi Namun beruntung ia masih bisa selamat dan mengadukan semuanya pada komisaris Vicky yang datang ke penjara lagi-lagi tidak menemukan Dharma Bai Hingga ia meminta anak buahnya untuk menangkap orang tua Teja dan juga teman-temannya Vicky menikam ayah Teja untuk mengatakan dalam keadaan pingsan Anak buah Vicky Bai pun menceritakan kalau Akas yang berencana menghabisi Nandini Malah mendapatkan suntikan meracun dari Teja hingga ia tak sadarkan diri Teja meminta menteri menanda tangani surat pengadilan perusahaan lagi atas nama Nandaki Sor Untuk mendapatkan penawar racun tersebut Tapi Vicky Bai langsung menyelamatkan ibunya Hingga terjadilah perkelahian di antara mereka Teja dan Vicky yang merasa dendam satu sama lain Hingga menteri menengahi itu semua dan berbohong pada Vicky yang sudah tidak berdaya Untuk bisa menanda tangani surat yang diinginkan Teja Setelah mendapatkan semua tanda tangannya Vicky pun dihabisi oleh Teja untuk bisa memaafkan Akas Ia juga berjanji akan menikahkan Nandini dengan Akas dengan upacara pernikahan yang mewah Nandini menolak semuanya Dan mengatakan bahwa pelaku pelecehan tidak boleh diampuni oleh pernikahan meminta Teja untuk menghabisinya dengan cepat Lalu Teja menyerang Akas hingga tewas dengan tiga peluru bersarang di tubuhnya Tak lama menteri pun menyerang Semua mendukung Teja untuk menghancurkan menteri Dengan mudah Teja pun menghabisi menteri tersebut Setelah semua musuhnya tewas ia membawa ayahnya dengan cepat ke rumah sakit karena mengalami luka tikam di perutnya Dan film pun selesai Nah sahabat itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Intelligent Rasa sakit dari kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidup Memang seringkali membutakan kita hingga mampu berbuat apa saja Meski perbuatan jahat sekalipun Namun yang mesti diingat adalah setiap diri pada Tuhan ketika sudah tiba waktunya nanti Untuk itu bersabar dan menerima ketetapan yang telah ditentukan oleh Maha Kuasa adalah hal yang sangat perlu dilakukan Kehlasan dan pikiran positif sangat diperlukan untuk membuat hati menjadi tenang Menerima takdir yang telah digariskan oleh yang maha segalanya untuk kita semua Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini Dan sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir Dan ingat selalu untuk dukung SLMT TV Dengan cara klik like, komen, share, dan jumpa Terima kasih telah menonton!